Kontroversi mudik. Data dari Kemenhub sudah hampir 1 juta orang curi start mudik. Faktanya, sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Perbedaan per Menkes, per GubDKI, ojek online tidak boleh bawa penumpang. Tapi kemudian keluar peraturan kementerian perhubungan, boleh bawa penumpang. Apakah Bapak Presiden sempat juga mengamati atau bahkan mungkin menegur? Memang saya undang. Menteri saya undang. Pak Yusuf Kala, menilai langkah pemerintah dalam mitigasi pandemi ini kurang cepat dan kurang tegas. Membuat publik agar tidak panik, itu keputusan. Berkali-kali saya ingat Bapak menyampaikan soal transparansi data. Suatu hal yang memang dinilai sejumlah kalangan, pemerintah ini tidak terbuka. Yang tidak terbuka di sebelah mana? Kapan Bapak lihat Indonesia akan bisa kembali normal, Pak? Kalau ditanya ke saya...